Saya tidak setuju dengan Ormas yang mengatakan membela Islam. Kenapa? Karena kalau mereka membela Islam, berarti mereka lebih hebat daripada Islam. Makanya ngawal, apa-apa di vela, hukum, dimonas. Ini namanya bukan kaum muslimin, tetapi kaum monaslimin. Kalau agama kita dinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah maha besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Kenapa kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan suruh Allah. Kalau kau tolong agama Allah ini yang suruhku, dia akan melakukan. Bikso bisak-benam aku. Menolong agama Allah 4 November Makin menjadi-jadi menggila-gila. Berapa jamaah yang mengadu ke saya langsung lewat telpon, langsung ketemu habis pengajian. SMS, Whatsapp, Twitter. Ustaz. Selama ini yang mengeji agama Allah ini orang kapir. Selama ini yang melecehkan agama Allah ini orang musyrik. Tapi hari ini, Ustaz. Kami bukan berkelahi dengan orang kapir. Dengan sepupu sendiri. Dengan saudara kandung sendiri. Mereka membela orang kapir, Pak Ustaz. Apa sikap kami, Pak Ustaz? Kami yang ngaji ini dikucilkan. Dikatakan ekstrim. Ini kan masalah negara. Kenapa masalah-masalah ibadah, sholat kalian bawa. Kalau kami tak kuat, kami sudah hancur, Pak Ustaz. Apa maknanya? Sebenarnya datangnya dajjal ini hanya sekedar Allah ingin memberitahu kepada kita semua. Selama ini kau ragu, abu-abu. Warnanya abu-abu. Abu-abu itu kandungan antara dua warna. Hitamnya ada, putihnya pun ada. Kita masih ragu menghukumnya. Karena masih ada warna putihnya. Tapi setelah datangnya dajjal ini, bukan dajjal yang asli. Ini masih cucu cicitnya dajjal. Makin mengentalkan pada kita. Ingat, hikmah dari turunnya dajjal. Makin tampak yang hak dengan yang patil. Yang hitam, makin kental hitamnya. Yang putih, makin menampakkan cahaya. Itulah hikmah di balik ini. Makin kita tak ragu. Siapa yang membela orang kapir? Siapa di antara kalian yang membela mereka? Maka kapirlah dia. Jangan ragu. Kuatkan keyakinan. Tambahkan keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan itu. Liyasdadu imanan ma'a imani. Semakin bertambah keimanan, keyakinan mereka. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ku perintahkan mereka. Yang keempat. Yang keempat. Zuyina lahum su'u a'amalihim. Zuyina. Zinatun. Perhiasan. Dihiasi perbuatan mereka di tiap hari. Dihiasi. Dihiasi. Pernah permi. Aksesoris. Tampak indah di mata mereka. Tampak indah di mata kawan-kawan mereka. Seolah-olah mereka tidak salah. Tidak sesat. Indah. Memukau. Amazing. Mantap. Ditulis kalimat-kalimat kekafiran. Yang menolong kemunafikan. Menolong orang kafir. Menolong orang kafir. Memberikan support kepada orang munafik. Indah kata-katanya. Mantap tulisannya. Mengalir saja ide-ide itu datang menulis. Dishare oleh kawan. Dikomen oleh friend. Mulai like and share. Like and share. Datang dia. Kau hebat. Kau mantap. Siapa yang memuji. Siapa yang membumbui. Siapa yang menghiasi. Langkah empat syaitan. Syaitan sedang menghiasi. Dengan perhiasan yang seindah-indahnya. Tapi dia tak sadar. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'uzuhum. Yang kelima. Ta'uzuhum azzah. Arsalna syaitin. Kami kirimkan setan-setan. Kepada siapa. Alkafirin. Kepada orang-orang yang kapir dan ingkar itu. Setelah kami kirimkan setan kepada mereka. Apa perbuatan setan itu. Ta'uzuhum azzah. Setan memotivasi mereka. Membuat mereka azzah. Sesungguh-sungguhnya. Mereka berjuang di jalan setan itu. Dengan perjuangan yang azzah. Ta'uzuhum azzah. Menghasut. Mengajak. Memotivasi setan-setan itu. Sampai-sampai mereka. Tak lagi bisa dibedakan perbuatan. Entah mana perbuatan mereka. Entah mana perbuatan setan. Lebih semangat pula mereka daripada setan. Setan itu pun sekarang sudah duduk santai. Kenapa tak kau koda lagi? Lebih hebat pula mereka dari aku lagi kata setan. Ta'uzuhum azzah. Setan menghasut. Memotivasi. Memprovokasi. Sampai perbuatan mereka itu. Sehebat-hebatnya. Sedah-dahsatnya. Makanya kalau ada anak-anak muda. Pak Ustaz. Saya menjawab komen-komen ini sampai capek. Rasanya sudah lima jam. Mereka tidak tidur-tidur. Tak menghantuk. Minum kopi. Tak juga menghantuk. Diminumnya kamput. Diminumnya bir bintang. Diminumnya kasbek. Mix-mix. Vodka. Apal juga Pak Ustaz nama-namanya itu. Ini jadi komisi fatwa harmonality itu. Berapa persen alkoholnya. Untuk menetapkan fatwa halal. Begitulah mereka. Dari mana motivasi ini datang ya. Kenapa dia tak capek-capek ya. Kenapa dia semangat terus ya. Kita kenapa capek. Kenapa lelah. Ingat saudaraku. Kalau kita yang mau masuk surga ini mengenal kata capek dan lelah. Ada kata itu dalam kamus kita. Kita kalah. Mengapa kita kalah dengan hamba-hamba setan. Kenapa kita kalah dengan orang-orang. Yang diberikan setan. Sebagai hukuman. Kami kirimkan setan kepada mereka. Kenapa Allah kirimkan setan kepada mereka. Allah menghukum mereka di dunia. Dengan hukuman mengirimkan setan kepada mereka. Sedangkan kita dikirimkan Allah malaikat. Menenangkan hati. Dia lah yang menurunkan ketenangan. Kedalam hati orang beriman. Dikirimkan Allah malaikat. Membisikkan ketenangan. Berbahagialah engkau. Mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu. Datang bisikan itu ke dalam hati orang beriman. Banyak orang heran. Kenapa dia tak takut Pak Ustaz. Dia kan manusia biasa. Tak takut dia dengan gas air mata itu. Tak takut dengan polisi dan tentara itu Pak Ustaz. Takutnya sudah habis untuk Allah. Tak tersisa sedikit merasa takut itu dalam hatinya. Apa kata Allah? Allah ketahui lah. Inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah. Penolong-penolong agama Allah itu. La khawfun alayhim. Tak ada takut sedikit pun. Walahum yahzanun. Tak ada sedih pun sedikit dalam hati mereka. Makanya mereka berangkat dari rumah. Dilangkahkannya kaki kanan. Bismillah hitawakkaltu'aballah. Aku bertawakkal atas nama Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ternyata semua yang berangkat itu dengan atas nama Allah. Dan satu-satu bercerita. Bukan dari mulut mereka. Tapi dari mulut orang lain. Ternyata apa kalimat yang mereka ucapkan sebelum berangkat. Papa pergi dulu. Kalau terjadi apa-apa. Tolong urus keluarga ini. Semuanya berangkat. Siap. Mati. Untuk membela agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.